Menteri Penegunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Syafrudin memberikan arahan pada Rakernas Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, Kamis 13 Desember 2018. Dalam acat tersebut, Menteri Pan RB menyampaikan saat ini banyak negara yang berlomba-lomba menjalankan sistem pemerintahan terbuka, termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang sangat ketat agar sistem pemerintahan terbuka dapat berhasil dijalankan. Maka diperlukan pengawasan yang semakin ketat. Nah inilah tugas-tugas tidak bapak-ibu sekalian. Ketika pemerintahan itu semakin terbuka, maka rakyat semakin banyak tahu apa sih yang dilakukan pada pemerintahan. Jadi ada sebiosis mutualisme antara sebuah pemerintahan yang terbuka, pengawasan yang kuat dan ketat, dan keinginan keinginan tambuhan oleh masyarakat. Jadi harus kita pertemukan di sini. Nah inilah critical point atau meeting point yang bisa membuat ikat dan sekaligus buat saya ini bisa meraih. Bisa meraih karena biasa yang terbuka sudah terbuka untuk mewujudkan clean and good governance. Melalui fungsinya sebagai penjamin politik semulaan publik dari negara dan perusahaan. Dan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesempatan. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Syahfrudin juga menyampaikan beberapa saran untuk ombudsman. Di antaranya optimalisasi penjagaan malu administrasi, efektivitas pemeriksaan substansi laporan, investigasi awal, dan pencatatan dokumen. Selain itu, ombudsman diminta untuk mengembangkan pola yang out of the box dalam hal pengawasan. Investigasi awal dan pencatatan pada dokumen, serta langkah yang diperlukan pada lingkung kewenangan musuh dan komunitas. Guna mendukung pemantauan dan evaluasi kerja dan kualitas kemilaan rakyat. Yang ketiga, kembangkan pola yang sifatnya out of the box. Melalui administrasi itu untuk menjembatani keterhubungan antara penyedia layanan publik dan masyarakat, serta advokasi. Terima kasih telah menonton!